Tapi dia bisa hidup tanpa kepala berapa hari ya katanya Oh iya? Masa? Iya, dia masih bisa bertahan hidup Loh dia ngeliat dia pake apaan? Iya gak ada, dia gak perlu ngeliat Jalan aja udah hidupnya Oh dia suruh ngapain nonton TV, lu suruh ngeliat Selamat datang, Willy Jeng Sumping Saya masuk makan cemuda gue Ada bunyi itunya dong Kita ketemu lagi di podcast Kalau di Padang itu harus ada tulisan tuh Kalau puas, beli tau teman Kalau tidak puas, beli tau kami Kita ketemu lagi di channel atau podcast United Colors of Indonesia Saya Gorty, sebelah kiri saya Ini cek kartun Saya dari kolom pencapin Saya Patrick John Bray Kami dari SD Impress Ucoy Kali ini kita mau ngomongin apa nih? Impress tuh apa sih? Hah? SD Impress Instruksi Presiden Ada yang bilang kalau filial apa? Filial apaan tuh? Apanya ada SD Filial gitu Ada Tengah temen Tengah temen gue Filial Ini kecoa nih Ini kecoa nih Ini kecoa Siapa ya? Trick Lulah yang trik Kayaknya lo takut Mau kecoa lo Takut sih gak, geli gue Geli, bener ya Kadang ada yang bule lah gitu Yang putih Anjir Ada di balik ini Mesti cuci Kadang gue ketemu Itu kecoa Ukraine Bukan coklat ya Bukan coklat gitu ya Ada albino dia Warnanya Albino Mahal tuh Mahal 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 Blasteran Blasteran mahal Yang putih-putih Itu kalau ada Ivan Hakim diambil kali Itu kecoa Di tiara Dia kecoa Sayangnya gimana Tapi ada yang gede Kecua Madagaskar Kalau ada Kecua Madagaskar Gak nih kecoa nih Gimana ya Apa ya Dia itu binatang purba Ini beneran Ini beneran purba ya Fakta Ini termasuk binatang purba Asusnya binatang Bisa dibilang ya Selain kecoa kan apa Buaya Komodo Komodo Nah tapi kan itu gak pernah Gak mungkin lah sering ketemu Kalau purba tuh Dia bertahan hidupnya Mantep ya Berarti ini binatang dari zaman dulu Cuma kan binatang purba yang lain Kayak komodo Buaya Lo gak ketemu tiap hari Si binatang purba yang ketemu tiap hari Kita ketemu nih Kecoa men Satu-satunya binatang purba Jadi dia udah berdampingan lah Sama Tapi gak jadi lindungi ya Memang gak langka Dia gak langka Purba tapi gak langka Purba tapi gak langka Nah Ini juga fakta nih Dia gak bakalan langka Susah Pertama Dia bertelur yang banyak Banyak Dia bertelur banyak Yang kedua Dia bisa hidup dimana aja emang Tau banget banget gue Resol pecoa Tau-tau disana Tau-tau disana Terbangnya random Terbangnya random Terbangnya random Gak ada apa namanya Gue mau ke Lo di konfigur Gak ada Tandainya gitu Gak ada tandain Tiba-tiba ada geli-geli di belakang gue Gitu di lamut Pas beginiin Tau-tau Terbang Kadang-kadang Gitu di drone Gitu di drone Gitu di lamut Gitu di drone Kalau gue sebenernya Bukan itu Gitu di drone Kan di foto Terbangnya random Gitu di belakang ya Gue tungguin tuh Mau kemana lo ya Dia diem Saya Gue selalu gue nonton Dia terbang Dia juga nungguin lo Lo mau kemana Dia juga sama Gue cekan ya Gue cekan ya Dia mau ke kiri Dia mau ke kiri Bisa siap siapa Biasanya gulungkan koran Gue udah siapin tuh Gue terbang Gue geplak nih Giam nih Si giam aja Kata terbang-terbang Biasa lo terbang Dia resek Lo pernah ngasih lagi tiru Tiba-tiba ada yang Kerap-kerapin gitu Belum pernah Gue siaga banget Apaan lagi tiru Bini Kan kakinya kan Tajem-tajem Ada kayak Tandu-tandu Kecang jalunya Gitu Ditabok Kalau kena muka Juga Gak boleh Bahaya Bahaya banget Itu Flanya tuh Flanya Concurat Berarti lo pernah Nabok kecelak Mau aku moncurat Gak pernah Makasih Nabok K利ak Aku kan Kek sendal Gue injek pernah Moncurat Celak gitu Anjir Ada Flanya Ada bukit-buti Ya Ada bobot Lati Bobot Lati Kayak tulang-tulang Begitu ya Tulang-tulang Jadi ada Kerwek Kek Itu proteinnya Tinggi Itu orang liat kecewa banyak banget ga nonggol tau tau banyak ini dari mana sih kalau ada pogging ya ada pogging satu koloni perang ini perang perang kerajaan zaman dulu ayo kesana kita serang ada yang udah mau di terbang ada yang mau di gerakan udah macem macem sekalau kurang ada dari kecil kecil keluar semuanya tuh udah gitu ya itu kan kadang kalo ramean itu diantarkan mereka doang kan yang tau kan satu koloni lo bilang kalo dinamain pri, pri, sini pri, teberan api kita kan ini sama semua nih mereka masih dikenal apa kagak gitu mukanya mirip ya? kan mirip lagi sama kembar orang kembar-kembar seribu setiap betul berapa ribu kalo ibu-kubu kan ketawa dari kempong-pong kalo dia dari apa nih? dari kecil begitu aja bentuknya dari kecil ke kecoa lu lahir ke kecoa betelor sih betelor makanya banyak nah kalo nonggolnya dari mana? biasanya dari tempat kotor sih emang selokan dan tikteng kan ada tuh yang di kampung kapsus nah jadi balik-balik tumbukan kayu yang basah tuh itu geli banget gue pas lu buka udah besarang tuh besarang nah kita kan kendara ini susah pas dia terbang yang sebelum pas terbang bikin geli tuh itu ada suaranya tuh itu suaranya tuh ngehe banget tapi belalang bunyi gak apa-apa gak geli ya? fisiknya sih kali ya menghilap-menghilap begitu lah ya kadang makanya masih cakep lah ya kalo gua karena asalnya sih asal-asalnya dia jadi gue suka pasti dari kotoran dari tempat kotor aja dan namanya juga kurang enak gitu kecoa kecoa lu karena buat makian orang aja iiii siapa yang maki kecoa gitu? jadi anjing kenapa gak ada yang pake makian kecoa ya? ada, kadang-kadang gue pernah denger orang jauh malah jangkrik 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 kayak umpatan jangkrik gak kecoa jangkrik asap-asap aja gitu garang banget kecoa tuh biasanya emang buat kalo gaya bahan-asap aja pukul-pukul aja pukul-pukul malam itu malam ini ketopatan gak ada kan? gak ada sih kalo orang mumpat pake kecoa kecoa? malah anjing ya? iya kan? anjing kan imut-imut gitu kan? kecoa amit-amit gitu ya? hahaha tapi kita gak pernah mumpat orang kecoa gak ada seorang kecoa padahal tuh kayak mulai sekarang bro asik tuh ya kita musimin aja tuh ya kita pake jadi umpatan pecoa tapi dia bisa hidup tanpa kepala berapa hari ya katanya masa? iya dia pasang bertahan hidup dia ngeliatnya pake apaan sih? iya gak ada dia gak perlu ngeliat jalan aja udah hidupnya oh dia suruh ngapain nonton tv lu suruh ngeliat lu suruh ngeliat lu suruh ngapain nonton tv lu suruh ngeliat lu suruh ngeliat dia pasang ada antena oi iya ada antenanya ada antenanya itu yang dipake tuh antena itu kayaknya buat nelfon temennya sama saudara berani kadang nongolnya satu men nongolnya satu dia kalau kerombolan dia kalau ada fogging gitu aja kan kusir kan emang ya itu antena tadi tuh bray gue cabut dulu bro ya hati jalan setelah goyang-goyang bray bray cabut bray mayday mayday kalo udah di uber pake koran mayday mayday ini kan kucing anjing kan di biara ya bule ada kecoa madagascar di biara iya kecoanya madatan engga kalo misalkan itu kan jarang nemunya kan madagascar gede kalo ini udah di kerangking satu ada lagi temennya buat apaan gue koleksi saudara ini saudara lu kan tanyain lu nih gue punya kecoa dari kampung nih lu misalkan lu dari kampung tadi dia nanya monas mana gitu panggil kampungnya tuh kecoa lu tanya aja pasti ngomongnya masih medok lu tanya jalan deh pasti jawabannya maaf mas saya kecoa baru nih bingung terbangnya bingung lu kenal aku bingung loh kecoa baru pas disini lu kenal metropolitan dia belum ngomong kecoa anak gue demen banget tuh nonton Ogi Cockroach tuh lu lucu banget tuh itu lucu banget asli itu hebat ya bisa kecoa bisa naik bus gitu ya kek bus di bobo koper aja hal yang menjijikan gitu bisa jadi yang lucu gitu bener bener lucu banget dia pacaran gitu kecoa nya orangnya biru ungu pink lu nonton ya nonton gue inspirasi dari mana itu kecoa punya rumah ada kitchen setnya lu lucu banget lu nonton tuh hehehehehe gila gue baru tau gitu Ogi Cockroach ya lucu sih apa lucu tuh tapi makanannya apa coy makan orang sisa makanan gitu nasi gitu ya iya pokoknya kotoran-kotoran sampah-sampah lah ya tapi ada manfaatnya besar ya kecoa iya mau mencari senara limbah apa ya iya ibaratnya gini nih kalo sampe kecoa mati di limbah itu limbah apaan tuh nih sampe kecoa aja mati iya jadi bisa jadi indikator kecoa masih hidup kecoa aja masih hidup tapi kalo ada limbah nih disitu di selokan kecoa nya pada mati ini limbah apaan nih sampe kecoa aja mati jadi hebat kecoa kuat ya kuat banget pasti lu gak mau coba hidup lu seperti kecoa iya gak enak ya kalo bikin hidup lu seperti kecoa nah jadi kuat sih gak enak tapi jadi ya walaupun dia kuat tapi gak enak kuat tuh gak berarti harus gede gak berarti harus keren gak berarti harus keren gak berarti harus seperti kecoa yang makan kecoa tuh apa ya yang makan kecoa ada proteinnya tinggi gak pasti tikus atau apa gitu cicak makan cicak makan coa cicak makan nangkep sih semut 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 mah kalo udah jadi bangke udah dimakan semut oke kalo iya mulutig-gedik kalo cicak makan kecoa cicak gua udah liat soalnya kodok makan coa ya kodok 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 nyelip di gigi gak sih itu kakinya dimakan ya pas di kecil ya justru pas-pas di gigi tuh kelahannya keluar itu yang enak kan kalo kecil gua cuma dimain-mainin aja tuh kecoa kalo kakinya sih kayaknya tipker gitu kan ini kreoknya nih mas di gigi di gigi di gigi di gigi susah ya di kreoknya aduh gimana ini wah kakinya ilang atur lagi kenapa kreoknya ilang atur kayaknya kalo kulit disisain ya buat rahir tapi gua inget ini men gua gak tau kapan ya dulu ada komunitas tuh di internet jaman dulu gak tau kayaknya hacker sih mereka nyebut dirinya kecoa elektronik jadi tadi yang kita omongin kuat itu gak harus gede gak harus keren gak harus nah mereka nyebut dirinya kecoa elektronik jadi kecil-kecil tapi mereka bisa bertahan bisa bertahan hidup jadi kalo ketemu temen-temen gitu tuh yang kuat banget wah lu kecoa banget men lu kecoa banget tapi deh ngak gitu ya badannya kecil hitam main bola wih main bola 90 menit gak capek-capek iya lu kecoa banget men gitu ya kenapa gak enak berumahannya gak enak berumahannya kenapa lu nyebut gua gitu pokoknya kalo lu lagi lu bawa bola katanya ada yang mau nyamperin jiji ya mau mau lu kecoa takut man kenapa lu kecoa lu kecoa emang lu kecoa emang lu ya ada apra kecoa ya ada apra kecoa gua gak pernah nonton yang mau ikutin itu terus tau kapan tuh apra kecoa apra kecoa apra kecoa apra kecoa apra tau kan ini saya di majalah bobo masa sih iya pernah ada ininya kan ada teaternya buat anak-anak juga ada buat anak-anak juga oh buat anak-anaknya juga si masya keator koma ya keator koma lu lagi makan nih kecoa tuh main nemploknya di piring nasi lu ibaratnya nih kayak gitu lu lanjut makan tuh yang tadi atau lu buang mungkin buang kali ya ini kapan lagi lu makan nasi pake tomah gua gak mau buang pasti tapi pernah gak nemu makanan misalnya lu jajan nasi goreng atau apa ada kaki kecoa atau apanya kan kalo di film humor ada film comedy wah kok ada tuh yang wah ada kaki kecoa nya wah jangan sampe gue lah jangan sampe gue karang tuh kan udah pasti lewat lah apalagi si pake udah gila minyak kita banyak minyak kita banyak ya minyak kita banyak ya maksudnya agak asin ya minyaknya udah lah aja udah keluar mas bawang gorengnya kenapa banyak begitu hahaha kalo temen gua gua ada lagi kecoa nih terus masukkan laler wah itu biasa sering iya sering dicempungin aja malah lalernya tuh ploom tapi kebelum baru dibuang baru diminum gak tau dimasukin ke dalem misalnya iya eh lalatnya dimasukin kalo lalatnya nampang doang iya nampang dia cempungin dulu ke dalem cempungin sekalian kalo lu mau aman katanya lu gak tau tuh wajar dari mana nah itu misalnya di dalem eh lalatnya di dalem iya lalatnya dibuang sekalian cempungin sekalian ke dalem malah aman kondisi udah mati wajar parah lu mati tenggelam kan dia udah mati tenggelam jadi dia gak tau hahaha apa semuatan itu hahaha hahaha nah ngomong-ngomong tadi tuh bisa berenang apa enggak nah kecoa tuh bisa berenang gak sih maksudnya ngambang kan ada yang namanya kecoa air yang laba-laba air kayak laba-laba air tuh tau kan ngambang gitu tapi juga ada yang bentuknya kayak kecoa tuh dia tau kan yang di air tuh biasanya iya iya kalo di kali-kali rawa-rawa gitu ya dicurup juga asap ada berarti kalo dicuat dia dinepel di dinding-dinding sisi iya betul bukan di airnya ya di airnya juga kayak ngapung gitu dia kan dia kakinya enteng ya iya kayak crispy gitu kayaknya crispy kayaknya dia bisa kayak kakinya tuh bisa enteng banget gitu karena bentuknya juga pipi tau ya pipi iya sebadannya kayak berongga-rongga kan dia kalo gue liat di buku sih badannya dia berbuku-buku istilahnya kecoa tuh serangga ada tiga kan kepala, abungnya, kaki bagiannya ya cuma itu doang badannya abdomen abdomen yang misinya tadi itu yang mau njerot itu itu disitu tuh abdomennya ketelornya juga disitu sama kakinya udah tapi sebenernya dia tuh gimana sih kalo dikagetin kadang nyamperin kalo gue suruh usir makanya ini kenapa ya besok dia kayak kayak tau kita ya kayak pake gelombang dia cara ngebacanya pake gelombang makanya ada mata makanya ada matanya ada tapi itu lebih ke antena lebih ke antena yang berfungsi bener ya kegerakan kita kayak begini ada gelombang dia gak kenal kabur random banget ya random bener kadang nyamperin gitu kadang nyamperin gue kagetin gue lari ke sana kadang langsung speednya naik lagi maka putuh kakak iya langsung 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 seperti apa pertarungan jadi emaku ready to battle iya ready to battle ayo lah ayo lah meneemporan gue mau terbang kesana bilang ah cmen lo temen gue ada yang berani lo megang lo bener lo ada beberapa orang berani tangkap beberapa orang diberi gif oleh Tuhan yang maanya saya untuk berani tapi gue nemplok aja di badan udah nemplok di badan tuh udah kayak apa ya udah panik Kalau bener Soalnya kayak gini gitu kan Iya Melata Melata Merambat Merambat Kayaknya kita keusah katanya ini Masih banyak yang kita ketahui Apa itu ya? Ngerangkak Ini sih kriping ya Ini merayak Kriping di gue itu kriping pingsang Kriping pisang Kriping pinggir koreng Gli banget itu geli Tapi om itu dia bener-bener binatang purba Dari jaman dulu, mungkin jaman dulu gede kali ya Iya, kayak Madagasar kan Madagasar gede dimana sih? Madagasar lu punya spesies-spesies yang purba kan di Madagasar Segeri telapang tangan Segeri kodok kali ya Puset, gede bener ya Kodok Madagasar gede kan ada dulu kodok Madagasar Yang ada tanduknya Itu kecoh Madagasar itu terbangnya sama Kaga Itu gue udah liat di Youtube kayak gitu Gak tersang 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 bisa buat puding itu, silky puding enak ini gak bahaya, kena mata apa aja kencingnya, kencingnya oh kencingnya, kencing dia gak tau deh, gue gak pernah ngeliat juga kencing kecoa, yang bau tuh kencingnya katanya dari zaman dulu, namanya kencing bahaya, lo kencingin orang juga bahaya kalau misalnya digampar namanya kencing ya kencing kecoa, ya sering kencing kecoa kencing kodok bahaya, kata bisa bikin buta bikin buta mata kencing kecoa tuh aku gak tau deh kencing ya dia juga gak keliatannya kencing aja gimana angkat satu gitu kakinya kalau kecoa kayaknya kencing gitu pegangan sama tembok, begini berdiri berinoir sembarangan tapi gitu deh, dia masih inget nyiram tapi lu pernah punya pengalaman ini kalau cebok sedikit banget ada dirinya sih, galuh-galuhnya harus berusaha buset dulu ya, buset pengalaman-pengalaman-pengalaman apa kayak lo gitu sama kecoa tuh apa yang pernah lu alamin dari siapa nih? ya dari bang tidur deh gue yang pernah ngalamin gue lagi nonton bola malam, champion sendirian dirumah kecoa banyak, nongol banyak banget emang malam itu gerah kadang-kadang lu perhatiin gak? kalau kecoa lagi kira banget kecoa tuh nongol lu kalau panas ya keluar nah, gue lagi nonton champion 1, 2 gue udah mulai gaplokin nih gue gaplokin, gaplokin waktu itu jadi banyak, man ada banyak lebih dari 10 lah lu lagi nonton championnya apa? Liverpool, jangan jalannya Liverpool itu berapa tahun? itu jaman dulu, masih jebut lah masih jaman 20-30 tahun lalu jaman-jaman 18 tahun lalu lu ga apa, skat? itu jaman 32 nah itu gue aneh tuh itu kecoa tuh banyak tiba-tiba nongol nongol lo ya, gue kaget enggak lu tanya, gue bantu gue masuk matiin TV, gue masuk kamar gue bodoh amat keren ada apa nih? ada apa nih? lu kalau panas ya keluar terus kalau mau banjir ya keluar kayaknya para nonton final sih juga iya, para itu final pipinya rusak di bawah tanah tuh ini gitu kan, satu dulu yang nongol kan baru dia kasih tau pake antena coi final, coi champion, coi kalau bareng Bang Tigor lo nonton udah digital antenanya gitu kaget, biasanya kaget nonton mungkin gue lalu itu final gue nyalain setengah 2 kemarin-kemarin, wah nongol lah dia kan satu, dua beser temen-temen wah yang punya rumah nonton kaget nih lu cek dulu gitu nonton kaget dia kalau dia nonton, lu bangun dengan gue ya setengah tiga kan champion kan dua, empat, lima kayaknya final nih, final lucu juga ya kalau dari rumah pica, ada gak? pengalaman lo ya itu, lagi tidur tiba-tiba wuuuuh wuuuuh maksudnya ke badan lo ke badan mandi, makan aja mandi kan dari tempat kotor temennya berarti kalau di tembloknya mandi lah panik, panik, panik panik beli lu langsung bangun tuh ya bangun yang lagi tidur, lagi ngantuk-ngantuk kesit banget tuh ser masuk ke dalam cara lo dia kenal potnya bobokan gitu langsung masing-ngantuk iya masing-ngantuk anjir wah gila bener lo mandi makanya hahaha hahaha mandi mandi rupa mandi tuh kayak tidur emang abis main bola kayaknya nih nongkrol, manco kan tuh pasti terus bahasa lo mau gitu mau ngebunuhnya kalau di jepek pake mukul apa itunya yang pelanya begitu yang gue takut kan aduh ngeri pas dipukul pas banget apa-apa ya Pak Igon oke ada semput nyamuk mati deh langsung mati deh atau mabok kasih mabok dulu kalo kecoa gak bisa langsung mati dia kuat banget langsung pake jekdi mabok dulu moceh gak jelas dulu hahaha reseh dulu reseh hahaha ini gendeng banget gue nih program bisa sampai setengah kalah itu uset gak mati mati hahaha ngeplay lo ngeplay udah gampang sih biar lo gak diiniin kecoa apa semurut daibonnya badan hahaha jangan kecoa aja gak ada kecoa aja hei lo beran deketin gue kan ayo ayo lo maju lo semua lo buka pintu pada ngacir semua keluar bener ya bayon semua nih badan gue nih hahaha eh strik kalo dari dari patrick deh patrick waktu itu gue pernah nongkrong di pinggir jalan gitu ada tongkrongan gitu lagi fogging daerah situ godnya kan udah gue udah feeling nih godnya lagi disemprot asep kan wah keluar dia rame rame keluar kan lagi rame banyak ada temen-temen gue segala macem masuk kan pake tlana panjang namanya jalanan kita kan orang ada tlana panjang masuk ke dalam tlana tuh kalo di pekara tuh kalo dicopot di jalanan iya tlana tlana iya tlana tlana jeans agak-agak ketat gitu lah udah masuk ke dalam lah udah masuk ke dalam lah udah gini gini ada yang lari ada yang lari ada wooo pokoknya tunggang langgang lah tuh semua kacau ada yang lagi makan juga kabur hahaha yaudah akhirnya dia ke kamar mandi copot tlana udah biar bikinnya keluar biar cuanya keluar ya wah gila daripada bersarang dia komik banget ya komik banget ya berarti sebelum di foging berarti dekat tongkrongan lu tongkrongannya kecola juga iya dibawahnya rancot ya beda kasta aja kasta aja ceritanya persis banget kaya gue tuh tadi gue mau ceritanya gitu juga sama persis lagi makan nasi goreng di foging dari bawah lu 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 semua itu dari bawah gila ya lu makan di atas god gitu apa gimana sih iya di atas god iya di atas god papan doang begitu jadi di foging dari ujung tuh kan kata di sensations makanya hige titik kumpulin disana titik kumpulin assembly point ya coy temen temen assembly point jangan lupa kalau korong yang panas keluar semua itu dia nungguin kira kira berapa hari lagi gue balik lagi ke rumah gue dia balik kayak ke cowok ke sarangnya lagi? gak tau dia juga jalannya random silahkan pikirin gue ke cowok balik kaya kaya bangga lah pelatihan baliknya ada assembly point lagi pokoknya kalo nanti mencar ya ada titik kumpul bahkan gitu tantean itu titik kumpul titik kumpul nah yang telat bangun tuh biasanya gak tau tuh atau ada kebom ya? bangun coy bangun coy gara-garanya malam sebelumnya gara-gara malam sebelumnya gak ada nonton bola itu gue rasa abis nonton bola abis nonton bola disemprot pake bygone tadi tuh baliknya siangan abis keliling men abis RT11 lo kemarin keliling lumayan apa haji ini kemarin ke cowoknya gak pasang waker apa gimana ke cowoknya tapi nih ada lagi satu lagi nih ke cowoknya tuh banyak orang malam siang jarang banget ada sih tapi tapi ke cowoknya secualnya kalo di fogging ya dipaksa keluar lah mungkin mereka gitu ya dia ke cowok malam namanya jam kerjanya ya ke cowok malam mah beli rokok beli rokok lu beli rokok lu beli rokok lu kalo itu bukan iseng rokok abis nah kalo hujan gak pernah keluar juga kan ada sih keluar bawa payung tapi hujan terus dingin keluar pake jaket gimana terbangnya nih gua bos pake jaket gini lu bukan dulu jaketnya gak berani keluar gua takut beledek nah kalo misalnya hujan terus dingin dia keluar pake jaket gak ada terbang tuh jalan musti jalan susah kan gak bisa gak bisa buka sayap gimana gua buka sayap nih pake jaket mana jaket minjem lagi gua punya supri nih supri supri di bawah supri pribadi nah kalo kan serangga ya serangga biasanya ya jadi maksudnya serangga ada ya maksudnya serangga dia temennya cinta tuh berarti berarti kan koloni koloni kan biasanya ada ratunya ya ada ratunya biasanya kayak semut gitu ya ambil semua serangga tuh kayak gitu ada ratunya lu bayangin ratunya kan biasanya gak pernah keluar ratunya ratu elisabeth kan tuh lu bayangin ratunya kayak apaan tuh kan ratunya ratunya coba ya males banget kan pasti pelanya banyak banget tuh pelanya banyak banget tuh kenapa jadi inflasi ini serius kini bete nih makan puding nih pasti makan puding ada pelanya kan nanya aja kecewa lah nanya aja kecewa lah bentar bentar gua saring dulu nih ada 10 biji nih gua masih seger lah kayaknya seger ha 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 oke cuma mesti gue ayak dulunya putih putih agak hitam sih jadi kpielanya tapi gua terkarak lho mah itu kecewa mi Moses Ban kalau gue矩epeng lihat kecewa juga yang gak kecoa juga lagi gak keras gak serem gue yakin bukan siluman ya itu anti mainstream gue gak mau lah tapi kalo siluman mau masuk ke badan orang badan binatang singa putih ayah macam kecoa yang albino ketemunya gak dibuat kan gak dibuat cuci tetemukan ketemuk iya tuh lu nablao siluman kecoa siruman kecoa gak enak kayak macan kayak kecoa kep pastos seperti itu bagaimana cara kayak waktu permukaan report ngamukin DRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRR sama bau Berani taroan itu dukun taking Takut sama kecoaan Kita ketawa, ketawa, ketawa Terbangnya rendam Terbang Tapi kalo emang dukun, bayangin ya Sekarang di depan kita ada siluman Siluman ya bentuknya kaki-kaki tajem-tajam Siluman apa tuh? Ya itu kecoa itu Aduh dia bisa kepisah kepalanya dan badannya masih hidup terus sayapnya lebar dari kepala sampai kakinya wah gila udah ngebayangin silumannya serem ya bener gak sih siluman kecawa lebih serem loh daripada siluman macan siluman geli serem sih agar kalau mau siluman nafas siluman nafas gua gak takut tapi lo beli itu yang kesudupan gak ada yang lain apa yang nyuruh bunca ya masa kecawa dia ngegigit gak sih katanya sih ngegigit langsung gigit ya kalau dimakan ngegigit begini juga ya nyapit serangga ya sebenernya di laut ada yang mirip-mirip kaya kecawa ada yang namanya lobster atau yang panjang yang panjang kaya kecawa lobster ada kaya lobster beda dia kaya kecoa banget teripang teripang mah kaya begituan modelnya lembek lembek-lebek kalau di pas arifan disebutnya udah ngeronggeng panjang gitu dia kaya kecoa bener bentuknya bersayap juga kaya kecoa yang kaya kecoa yang kaya kecoa yang kaya kecoa namanya keren banget memilankan 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 kecoa 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 juga sering jadiin pakan ikan kan arwana oh iya 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 makanan arwana kecoa bez caranya itu itu berarti harus dipukul dulu dong dimatikan dulu baru saya apaitanya kalau hidup gak sekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke buat ngasih makan ikan arwananya dong katanya keluarin warnanya gitu tangkep-tangkep aja tuh masih ngeliat kasih makan apa sama lu coba coba itu biar apa cepet gede kok warnanya keluar oh buat warna ya trik tuh lu lu makan tuh warna lu biar keluar tuh hahahaha coba coba ada biru-birunya ntar lu makan deh kasih krayon toska gitu ya keluar tuh warnanya dia hijau dongker bener ngasih makan arwana itu bener kan warnanya dia coklat ya tapi warna-warnanya bisa keluar tapi dia white look lho coba umpungnya white look lho itu kan kecoa kan mengkilap gitu kayak maguire iya kecoa itu kan mengkilap iya white look dia jadi kayak ada gradasinya kok katin ya wih keren banget sayapnya kecoa tuh mengkilapnya tuh kayak mobil abis dipoles gitu iya glossy glossy gitu makanya mungkin dikasih dikasih arwana biar gitu atau bener apa enggak ya mungkin mitos sama mereka tapi dikasih aja mempunyai orang kecoa juga arwana ya gak keracu iya aku juga nanya itu juga kagak mati kecoa lu apa arwana lu dikasih kecoa gitu kecoa kelabang makanya gitu ya ya kelabang juga jadi buat arwana juga kelabang temen gue semalaman gak bisa tidur tuh gara-gara kelabang enggak dia masuk kasih makan arwana dia merah arwana nanti ya ditaruh apa si kelabangnya kecoa mati keluar lagi dari itu dari itu apa akuarium tau dimana jalan-jalan ya iya jalan keluar taruh lari-lari ke kamarnya iya beneran lari ke kamarnya segala macem semalaman bongkar dan rumah gak bisa tidur sih bongkar pengkak aja sih pengkak si luman gue kali tuh wah si luman lah si luman abang waaah si mulan kali si mulan bukan si luman si mulan apa aja si lumannya ya ngeri gue si mulan banget ya wah gila tapi ke simbolnya kecoa nih ya 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 binatang sehari-hari ya binatang ya maksudnya binatang kan dia serangga serangga ketemuin sehari-hari gitu burba lagi tua ya itu yang tadi karena bisa itu di tempat kotor tempat bersih gitu kan gak bisa kali tempat bersih ya gak bisa kayaknya kadang muncul doang kalau disuruh beli rokok tadi gitu jadi sehari-hari ya kalau misalnya dia dikollect ada manfaatnya juga ternyata kan tadi penerbakan 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 sama indikator juga kalau dia sampai mati di god kita kalau dia keluar tiba-tiba keluar banyak ada apa ada fenomen alam apa tapi belakang-belakang pabrik tuh gak bakal ada dia pasti mati kayaknya pabrik yang ada kimianya ya pasti mati gak ada dia ya cuma kalau pabrik yang septic tank keluarnya kayaknya wow men pesta men ada hajatan ada hajatan kurang layar doang anaknya supri supri lah gitu ada hajatan rame rame nih disini banyak makanan ada yang mau nambahinnya nih kesimpulannya nih kesimpulannya sih yang gue tau yaitu dia itu terbangnya random terbangnya random udah gak usah cari masalah lah ya gak usah cari masalah deh lo lu jangan pernah cari masalah sama cowoknya lu gak tau nih kaya perempuan lagi ini pms kan gak tau deh tuh apa aja salah aja pokoknya sobrani sobrani lu pasti lari kesini gak berapa ya terbangnya kemana dia deh gak suka dia lah jadi udah lah ya udah udah lah stop lah ya stop lah coba tuh emang jangan dimatiin ya jangan dimusnahin lah ada gunanya tapi juga jangan terlalu deket lah jangan berkawal-kawal jangan berkawal-kawal lebih banyak mudorotnya kalo kata Allah mudorot ya mudah-mudahan nih malem ini kita gak dikecoahin lah ya amin jangan gara-gara kita ngomongin ntar pada dicamperin lagi iya bener kemudahan lah gak ada nongolah barusan ada oh ya barusan nongolah iya iya hubungannya hubungannya sama Ucoy iya mungkin ada kecoah khas Indonesia juga tapi kecoah ada dimana-mana sih kayak di luar negeri juga ada bagian dari Indonesia lah bagian dari Indonesia masalahan hampir yang ditemui oleh banyak orang di Indonesia lah akrab lah kita sama akrab kita jauh lebih akrab ketimbang orang gula itu sama hidung berdampingan binatang eksotik gitu kan kalo kita kan binatang jijik lebih asa lagi kita ketemu ah lu gak keren loh kalo ketemu coah mah gitu loh di barak banyak juga ya? ada tapi gak sebanyak ini karena kan kita lembab oh iya tapi faktor alam juga makanya kan jadi kalo mereka ada kecoah mungkin mereka rumahnya dibakar aja nih kotor wak iya cuma gara-gara kecoah rumahnya dibakar iya kan soalnya kan berarti ada yang ada yang jorok banget di rumah itu karena lembab sementara mereka kan enggak kan kalo kita emang emang lembab emang kita begini aja lembab kan malem-malem lembab salam-salam lah buat kecoah-coah di rumah kalo ketemu ya terus jangan pake anjing sama kucing lah atau apa babi buat makian sekarang kecoah aja lah sekarang kita pake makian kecoah aja bagusan lebih enak lagi orang juga gak tersinggung banget lah jiji beli iya cuma beli aja wah gue katanya kecoah iya gitu doang oke trik tutup trik oke sampe sini dulu bicara tentang kecoah pembahasan kan kecoah pembahasan tentang kecoah kita tutup gak ngomongin kecoah ya iya iya kalo misalnya kecoah tersinggung ya kecoah tersinggung segal wacem kita minta maaf ya kalo ada komen semuanya komen di IG kita ya maaf-maaf ya oke gue Patrick signing out gue Gorty gue Rizky gue Rizky terimakasih semuanya sampai jumpa sampai jumpa bye 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 unity 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 dollars of indonesia yeah woo 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 woo